ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel safarisimnologi kita melanjutkan pembahasan mengenai limfotoksin alfabeta kalau kemarin kita sudah membahas mulai dari pendahuluan hingga ke regulasi dari limfotoksin alfabeta untuk kali ini kita akan membicarakan mengenai fungsi dari limfotoksin alfabeta fungsi yang pertama adalah fungsi dari limfotoksin alfabeta terkait dengan pembentukan organ limfoid organ limfoid yang dimaksud disini adalah organ limfoid sekunder dan organ limfoid tersier untuk pembentukan organ limfoid dulu pernah kita bahas ketika membahas mengenai organ limfoid nanti kalau misalnya ada yang tertarik bisa melihat di playlist yang tentang organ limfoid untuk membentuk organ limfoid itu ada dua jenis sel yang dibutuhkan yang pertama adalah limfoid tisu inducer sel atau sel-sel yang bersifat menginduksi pembentukan jaringan limfoid dan ada sel yang sifatnya itu adalah sel limfoid tisu organizer jadi dia yang mengorganisasi pembentukan organ limfoid itu atas perintah dari limfoid tisu inducer ini nah sel limfoid tisu inducer atau LTI itu dia mengeluarkan atau menghasilkan limfoid tisu inducer yang ada di sel limfoid tisu organizer nah setelah ada perangsangan atau stimulus dari sel limfoid tisu inducer ke sel limfoid tisu organizer oleh peran dari limfoid tisu alfabeta ini maka akan terbentuk organ limfoid baik dia sekunder maupun tersier nah hal ini pernah dilakukan pelitian pada mencit ya pada hewan coba bahwa sel yang apa mencit yang mengalami defisiensi atau tidak mampu menghasilkan limfoid limfotoksin maka dia akan mengalami gangguan dalam pembentukan organ limfoid baik yang sekunder maupun yang bersier nah ini fungsi yang pertama fungsi yang kedua yaitu adalah fungsi limfotoksin alfabeta dalam keterlibatannya memicu atau membantu munculnya imunitas adaptif nah ceritanya bagaimana ceritanya sel B yang ada di limfonodus itu kan dia menghasilkan limfotoksin alfabeta nah di limfonodus itu juga ada folikuler dendritic sel yang di permukaan membran selnya itu ditemukan limfotoksin beta reseptor sehingga ikatan antara limfotoksin alfabeta dengan limfotoksin beta reseptor maka ini akan memicu pembentukan dan sekresi dari kemukin gitu ya nah kemukin yang dihasilkan yang dihasilkan oleh FDC ini dia akan memanggil sel dendritic yang lain dan juga sel T CD4 nah keduanya ini nanti dia akan memfasilitasi terbentuknya respon adaptif yakni aktifasi dari sel T helper nah sel B yang ada di limfonodus yang di germinal center itu nah dia bisa terus mengekspresikan limfotoksin alfabeta itu karena sel B nya ini mengekspresikan microRNA 155 nah ini yang memicu pembentukan dari limfotoksin alfabeta secara konstan gitu ya nah disamping itu ikatan antara sel B dan sel T ya itu seling mengaktifkan ya sehingga nanti dia akan menghasilkan limfotoksin alfabeta yang lebih banyak lagi sehingga akan terjadi respon imun adaptif yang lebih baik lagi gitu ya itu fungsi dari limfotoksin alfabeta yang kedua yang ketiga adalah fungsi limfotoksin alfabeta yang terkait dengan peran dari sel T CD8 atau sel T sitotoxi jadi pada sel dendritik itu kan tadi sudah dikatakan ditemukan limfotoksin beta reseptor nah pada sel T yang aktif itu kan di membran selnya juga mengekspresikan limfotoksin alfabeta nah kalau ini berikatan bertemu nah maka akan terjadi aktifasi baik pada sel dendritik ya maupun pada sel T nah kalau aktifasi pada sel dendritik ini namanya forward ya ke depan tapi kalau yang ke sel T itu namanya reverse atau backward gitu ya nah nanti bisa dilihat di sel yang di belakang seperti apa tuh gitu walaupun ini sudah pernah kita bahas ketika kita membicarakan tentang sitokin ya nah ikatan itu akan membuat sel T sitotoxic itu memberikan respon yang maksimal yang optimal ya dalam fungsinya sebagai sel T sitotoxic kenapa karena sinyal LTE dari limfotoksin beta reseptor yang berikatan dengan limfotoksin alfa-beta yang ada di pormungan membran sel T sitotoxic tadi itu akan meningkatkan aktifasi sel T sitotoxic ya ekspansinya dari sel T sitotoxic ya serta sintesis D8 dan interferon alfa maupun interferon beta gitu ya sehingga nanti respon imun yang terkait dengan sel T sitotoxic CD8 itu lebih menjadi lebih baik nah fungsi yang keempat itu adalah imunitas terhadap virus ya limfotoksin alfa-beta terkait dengan imunitas terhadap virus nah sel B tadi kan diketahui menghasilkan limfotoksin alfa-beta ya nah limfotoksin alfa-beta ini nanti dia mempengaruhi makrofah karena di makrofah itu ada reseptor dari limfotoksin nah reseptor makrofah yang ada di subcapsuler sinus yang apa fenotipenya itu CD11B positif CD169 positif nah sel makrofah yang seperti ini maka dia akan fungsinya itu ditingkatkan oleh aktifasi dari jalur limfotoksin ini gitu ya sehingga sel makrofahnya bisa menjadi lebih baik lagi dalam hal menangkap antigen nah ketika dia bisa menangkap antigen dengan baik memproses dengan baik maka dia akan memiliki peningkatan produksi dari interferon tipe 1 sedangkan interferon tipe 1 kita ketahui berperan salah satunya dalam imunitas terhadap virus ya nanti yang tertarik bisa lihat lagi di video mengenai interferon tipe 1 nah fungsi yang kelima itu dalam sel dendritik tadi sel dendritik itu di permukaan membrannya ada reseptor dari limfotoksin alfabeta yang ini limfotoksin beta reseptor ya nah aktifasi dari limfotoksin beta reseptor oleh limfotoksin alfabeta itu dia akan meningkatkan perkembangan dan maturasi dari sel dendritik nah kalau sel dendritiknya itu semakin baik dalam maturasinya maka dia lebih mudah untuk mengaktifkan sel dendritik helper gitu ya nah ini terkait dengan sel dendritik ternyata sel dendritik itu juga bisa membantu sel B dalam pembentukan imunoglobulin A ya tidak hanya dengan tidak hanya mengaktifkan sel TCD4 sel dendritiknya itu ya ternyata sinyal dari limfotoksin beta reseptor yang ada di permukaan membran sel dendritik itu ketika dia berikatan dengan limfotoksin alfabeta dia bisa membantu pembentukan dari imunoglobulin A gitu ya nah demikian juga dengan sel dendritik yang teraktifkan oleh limfotoksin alfabeta tadi dia nanti bisa memicu pembentukan molekul adesi gitu ya sehingga lebih mudah untuk migrasi gitu ya nah itu fungsi yang kelima fungsi yang keenam yaitu adalah peran dari limfotoksin alfabeta dalam hal imunitas mukosa ya nah innate lymphoid cell ya pembahasan tentang innate lymphoid cell sudah pernah kita bahas di video di awal-awal ya bisa ditemukan di playlist imunosid ya sel-sel imun ya nah ILC innate lymphoid cell itu bisa mengaktifkan sel dendritik melalui jalur linfotoksin ILC menghasilkan linfotoksin ya di membran cell dendritik ada linfotoksin beta reseptor nah akibatnya apa akibatnya terbentuk interlegin 12 dan interlegin 23 nah interlegin 23 yang dibentuk itu mempengaruhi ILC gitu ya untuk apa untuk memproduksi interlegin 22 nah interlegin 22 memicu pembentukan dari antimikrobial peptid seperti apa REC 3B dan REC REC 3 beta dan REC 3 gamma jadi antimikrobial peptid itu semacam antibiotik yang kita hasilkan sendiri dihasilkan dihasilkan siapa dihasilkan sel epitel nah epitel usus maksudnya di epitel ini mukosa ya usus walaupun kalau di kulit juga bisa menghasilkan antimikrobial peptid nah ILC itu juga akan mengaktifkan sel stroma stroma dari mukosa melalui pengikatan antara lymphotoxin alfa-beta yang ada di unit lymphoid cell dengan lymphotoxin beta-reseptor yang ada pada sel stroma akibatnya apa akibatnya terjadi pembentukan dari isolated lymphoid follicle tentang ILF ini pernah kita bahas juga di organ lymphoid nah ini yang kedua fungsinya yang pertama tadi membantu membentukan antimikrobial peptid yang kedua dalam malingosmokosa adalah pembentukan isolated lymphoid follicle yang ketiga adalah pembentukan antimikrobial peptid juga tetapi jalurnya tidak seperti ini jalurnya itu ketika ada diet yang tinggi lemak ketika diet tinggi lemak maka sinyal dari lymphoid alpha beta itu meningkatkan sel-sel kolon kolonosid sehingga memicu pembentukan interlegin 23 dan interlegin 22 nah yang ini nanti sama seperti ini nanti akan membentuk memicu pembentukan dari antimikrobial peptid fungsi yang berikutnya lagi adalah antitumor fungsi ini diketahui ketika muncit yang defisien dengan atau tidak terlalu banyak untuk membentuk lymphotoxin beta reseptor itu lebih mudah terkena tumor gitu ya nah ternyata lymphotoxin alpha lymphotoxin itu itu diekspresikan pada sel imun yang menginfetrasi tumor nah sedangkan sel tumornya itu sendiri mempunyai lymphotoxin beta reseptor gitu ya nah ketika ini berikatan maka akan terjadi apoptosis dari sel tumor melalui jalur case space gitu ya nah di samping itu aktifasi lain mengaktifikan apoptosis dari jalur case space maka aktifasi lymphotoxin beta reseptor oleh lymphotoxin alpha beta dari sel sel imun itu akan mengaktifkan NFKB nah fungsi yang ada di sel tumor itu justru NFKB akan menghambat pembentukan tumor gitu ya menghambat perkembangan tumor nah fungsi berikutnya adalah wound healing atau penyembuhan luka ini contohnya adalah di hati ya lymphotoxin beta reseptor itu bisa ditemukan pada sel stelat dari hati nah stroma atau jalan sel-sel progenut di sekitar dari sel stelat itu itu bisa menghasilkan lymphotoxin alfa beta nah sehingga sel lymphotoxin alfa beta apa namanya lymphotoxin alfa beta itu akan mengaktifkan sel stelat gitu ya sehingga terbetulah rantres dan inter-cellular adhesion molekul 1 akibatnya apa akibatnya terjadi perekrutan dari sel progenitor sel stela dan lycosid untuk apa untuk menyembuhkan luka nah ini terjadi ketika ada regenerasi kerusakan liver yang kronis gitu ya kita lanjutkan nah ini tadi ada dua jalur ya tadi ya kalau ini ada sel lymphocyt misalnya ini ada sel yang lain progenitor dari sel saraf misalnya nah ini kan ada dua ini ini lymphotoxin beta reseptor reseptornya ada lymphotoxin ini ada lymphotoxin alfa beta nah ini kan bisa ke arah sini ini jalur yang forward yang ke arah sini aktifasinya itu juga namanya reverse atau backward gitu ya nah ini juga punya fungsi mempengaruhi sel yang disini mempunyai fungsi yang sel yang disini tadi ceritanya seperti itu yang kita ketika bahas sel identitik sel titoxit toksik tadi ya nah fungsi lymphotoxin alfa beta dalam difrensi neuron itu melalui jalur NFKB aktifasi ini ikatan antara lymphotoxin beta reseptor dengan lymphotoxin alfa beta dia akan mengatihkan jalur sel apa jalur NFKB dalam sel sehingga nanti akhirnya akan memicu ekspresi gen nah akibatnya apa terbentuk protein yang dibutuhkan untuk difrensiasi saraf sehingga nanti bisa jadi astrosit ada jadi oligodendrosit ada jadi neuron itu fungsi lipotoxin alfa beta dalam hal difrensiasi neuron nah saya kira demikian dulu untuk fungsinya insya Allah kita sambung pekan depan dengan pembahasan yang baru dari anggota tumor necrosis faktor super family yang lain sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh